Intro Tapi apakah ada intervensi di dalam pandangan perkara? Nah, Bapak-Ibu sekalian, problem di KPK ini kalau boleh saya sampaikan ada beberapa ya, menyebabkan kelembagaan, mungkin juga regulasi, kemudian SDM ya. Dari sisi kelembagaan, tidak seperti di negara-negara lain yang saya sebutkan, misalnya yang berhasil dalam pemberatasan korupsi Singapura atau Hongkong, mereka hanya punya satu lembaga yang menangani perkara korupsi. Singapura, CPIP, Hongkong, ICAC. Seluruh isu terkait korupsi mereka yang menangani. Sedangkan kalau di KPK ada tiga lembaga, Pak sekalian. KPK, Polri, Polisi, dan Kejaksaan. Memang di dalam Undang-Undang KPK yang lama mau bojang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan kepada sekalian, tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada. Masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menangani jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksa menutup pintu koordinasi supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisan demikian. Jadi, Pak sekalian, ini persoalan. Persoalan ketika kita berbicara ke pemberantasan korupsi ke depan. Saya khawatir bahwa sekalian dengan mekanisme seperti ini, saya terus terang, tidak yakin kita akan berhasil memperantasi korupsi. Dan saya harus mengakui secara pribadi, delapan tahun saya di KPK, kalau ditanya apakah Pak Alep berhasil, saya tidak akan sungkan sungkan. Saya gagal memperantasi korupsi, Pak sekalian. Gagal. Paling tidak kalau dilihat dari indik persepsi korupsi. Saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34. Sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Kalau bicara IPK, masyarakat menyorot KPK. Pada banyak aspek lain selain korupsi yang menjadi domennya KPK. Ada kemudahan investasi, ada terkait penegakan hukum, kemudian ada kemudahan berbisnis dan lain. Ada delapan indik di dalam IPK itu. Dan tidak semuanya itu menjadi domen KPK. Artinya pada satu sisi, ya upaya-upaya untuk memberantasan korupsi tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini yang kami potret, Pak sekalian. Tidak ada perubahan mindset kelembagaan maupun secara individua. Integritas terutama, integritas kelembagaan dan integritas pribadi. Tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah. Jadi bahkan boleh saya sampaikan juga, beberapa tahun terakhir ada yang menyampaikan, kondisinya ini kembalilah sebelum periformasi. Atau ya parahnya seperti itu. Orang menjadi tidak takut lagi melakukan korupsi. Dan risiko korupsi itu sangat rendah, Pak Pak Sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah. Ketahuannya itu kecil sekali kemungkinannya. Tidak seperti kalau investasi, high risk, high income. Kalau korupsi itu risikonya rendah. Tapi untuk mendapatkan penghasilan tinggi gampang. Belum lagi ketika ketahuan, masih banyak cara untuk bisa lolos. Kan gitu. Ya. Kita tahu semua bagaimana, apa, tadi disebutkan, ada beberapa case yang menyebutkan pihak-pihak tertentu. Tentu-tentu juga tidak dilakukan, tidak lanjut juga. Ini problem kelembagaan. Ada tiga lembaga. Dan koordinasi supervisi ini sampai sekarang boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, saya, Pak Nawawi, Pak Gufron, dan Pak Rudi, serta Pak Didik, Deputi Peningkatan Deputi Kursus, ke Menko Polhukam menghadap, Pak. Kita melaporkan, bukan melaporkan, bertemu dengan Menko Polhukam, Pak Hadi. Kita sampaikan problem koordinasi supervisi. Kita sampaikan ini tidak berjalan dengan baik. Dan kami memohon Menko Polhukam itu untuk memfasilitasi. Bapak Menko Polhukam mengundang dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Dan kami diundang. Karena KPK kan bukan di bawah koordinasi Menko Polhukam. Jadi kami diundang. Khusus bicara terkait dengan korupsi. Secara periodik. Tiga bulan lah. Atau empat bulan sekali lah. Khusus bicara terkait korupsi. Dan bagaimana koordinasi supervisi KPK dengan kesejahteraan dan kepolisian. Apa kendala-kendala dalam penanganan korupsi. Itu yang kami sampaikan. Tiga bulan yang lalu, tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu. Mekanisme. Terus kalau kami yang harus turun mengundang. Ego sektor itu masih ada. Masih ada. Lebih pas kalau itu. Saya pikir dilakukan oleh Menko Polhukam. Dengan mengundang kejaksaan, polisi. Dan kami juga diundang. Khusus membicarakan korupsi secara periodik. Apa kendala yang diadakan dari masing-masing pihak terkait koordinasi dan lain sebagainya. Menyangkut juga kebijakan ke depan seperti apa. Mungkin bisa dibicarakan di forum itu. Terima kasih telah menonton.